Kami menghadapi suatu krisis yaitu peningkatan harga komoditas dengan adanya krisis dunia ini. Nah tentu saja kami juga melakukan suatu mitigasi. Pertama, ada tiga ini. Pertama adalah dari batubara. Dari batubara kami, kami sempat menghadapi suatu krisis di mana pasukan batubara menjadi tersendat karena disparitas harga antara domestic market obligation batubara dalam negeri dengan internasional itu ternyata cukup jauh. Maka pasukannya agak tersendat. Nah untuk itu kami juga melakukan suatu utama mengubah kontrak yang kontraknya berorientasi hanya jangka pendek yang kemudian kontraknya itu juga tidak menjadi kontrak yang kokoh, pasukan batubaranya tidak sustainable. Kami ubah menjadi kontrak yang jangka panjang, yang menjaga sustainability dari pasukan batubara tersebut. Tetapi lebih penting lagi juga kami bersama dengan pemerintah dalam hal ini, Kementerian ISDM membangun suatu ekosistem kebijakan yang jauh lebih kondusif. Kemudian juga kami melakukan suatu enforcement pengawasan monitoring yang kami lakukan day-to-day di setiap titik dari loading dari batubara tersebut. Jadi kalau ada loading yang gagal kemudian otomatis juga dilakukan suatu tindakan preventif agar pasukan batubara kami bisa tetap aman. Sehingga dalam hal ini DMO, domestic market duplication, mengatur bukan hanya volume tetapi juga dari price. Dan dari kondisi kami yang krisis di tahun lalu, kondisinya kemudian stockpile batubara kami juga masih aman walaupun juga disparitas harga ini masih ada menjadi tantangan tersendiri. Dan kita melihat juga walaupun kondisi stockpile batubara masih aman tetapi juga trennya sedikit menurun dan itu kami menjadi perhatian khusus. Nah, dalam hal ini tentu saja di tengah harga komoditas batubara yang dulu biasanya hanya sekitar 60 dolar per ton 70 dolar per ton dan saat ini sudah di atas 350 bahkan sempat sampai di atas 400 dolar per ton kami tentu saja terus menjaga agar pasukan batubara tetap aman. Alhamdulillah sampai saat ini masih di atas batas ambang aman. Untuk itu kelistrikan masih cukup andal. Nah, kemudian untuk gas memang ada kenaikan harga gas yang cukup drastis yang tadinya hanya sekitar 6 sampai 7 dolar per MMPTU. Saat ini di Japan Korean Marker, Marker pasar internasional sudah naik di atas 40 dolar per MMPTU. Nah, kami juga menjaga ini dengan kontrak-kontrak dari British Petroleum dari Tangguh dengan kontrak yang jangka panjang sampai 2034 dengan harga yang cukup terjaga. Jadi cukup aman. Nah, sedangkan untuk konsumsi dari BPM kami, yaitu diesel fuel, kemudian marine fuel, dan lain-lain, memang kami terekspos. Bagaimana setiap 1 dolar kenaikan harga crude oil, kenaikan kos kami sekitar 400 miliar. Nah, untuk itu kami juga dalam proses jangka menengah, kami mengurangi pembangkit-pembangkit kami yang masih berbasis pada BPM yang diimpor dengan harganya, fluktuasi yang sangat mahal, di mana risiko kami juga terespon. Nah, ini kami juga melakukan gasifikasi, setiap pembangkit kami, kami ubah menjadi berbasis yang BPM, menjadi gas yang berbasis pada domestik, harga persatuan energinya lebih murah. Ditambah juga, kami juga membangun untuk pembangkit listrik tenaga diesel di daerah-daerah terutama yang terpencil, yang memang tidak ada sumber yang lain. Kami juga mengubahnya menggunakan energi terbarukan yang beroperasi sebagai base load, dan lain-lain. Jadi, dalam proses ini kami memang harus mengantisipasi kondisi dunia, di mana harga komunitas meningkat, tetapi balance siap untuk menghadapi itu satu persatu, itu permasalahan kita petakan, kemudian juga satu persatu kita urai, baik itu dari sudut pandang kebijakannya, kami berkolaborasi dengan pemerintah, dari strateginya sampai operasionalnya, sehingga dalam kondisi ini PLN, walaupun kondisi fluktuasi dari harga komunitas, kondisi keuangan dan risikonya masih termitigasi dengan baik. Demikian Pak Ifa. Oke, baik. Ada beberapa poin tadi yang bisa di-highlight begitu Pak ya, terkait dengan tadi strategi-strategi yang sudah dilakukan oleh PLN juga, dan tampaknya juga sudah terlihat efektif, terlihat dari kinerjanya Pak di semester 1 2022 juga tentunya, kemudian di satu sisi terkait dengan pasokan energi termasuk adalah pasokan batubara yang juga kian menjadi tantangan, tapi tadi sudah ada langkah-langkah yang akan dilakukan oleh PLN begitu. Tapi kalau kita berbicara padarmu terkait dengan update untuk pasokan listrik saat ini di tengah terhambatnya suplai batubara, apakah ada potensi ini terjadinya krisis listrik jika pasokan batubara ini masih sulit di tengah permintaan dunia akan batubara yang terus meningkat Pak? Jadi pemerintah juga melakukan suatu upaya agar pasokan listrik ini bisa tetap bandar gitu, dan salah satunya adalah risiko yang dihadapi adalah pasokan batubara yang kemungkinan adanya suatu disrapsi. Nah saat ini juga policy dari pemerintah juga sudah sangat strong, di mana kita juga monitor day-to-day gitu, seperti apa pasokannya, apakah ada loading yang gagal. Kalau ada loading yang gagal kita juga melakukan suatu tindakan secara nyata di lapangan agar ini bisa dimitigasi. Tentu saja di jangka menengah jangka panjang, satu-satunya cara untuk mengatasi ini ya disparitas harganya harus segera diselesaikan. Saat ini harga pasokan DMO, domestic market obligation, patokannya adalah 70 dolar per metric ton. Sedangkan kalau kita melihat di pasar internasional sudah di atas 350 dolar per metric ton. Jadi disparitasnya sangat tinggi sekali. Satu kapal itu sekitar 60 sampai 80 ribu ton. Kalau disparitasnya untuk di batubara kami itu 4.600 kilokalori per kilogram, dengan harga 46 dolar untuk dikirim ke PLN. Kalau dikirim ke luar negeri harganya sekitar 200 dolar per metric ton. Jadi ada selisihnya 160 dolar per metric ton. Nah ini pemerintah juga sudah mengusulkan, yaitu pembentukan dari PLU, di mana nanti berkontrak dengan PLN itu seakan-akan menggunakan market price. Walaupun PLN tetap membayar dengan harga 70 dolar per metric ton. Jadi ini adalah usulan dari pemerintah dan kami mengucapkan terima kasih atas kepemimpinan dari pemerintah. Dalam hal ini, Bapak Presiden, Pak Menteri SDM, di mana dengan adanya kebijakan ini ke depan tentu saja disparitas harga ini bisa diselesaikan secara permanen. Artinya apa? Enforcement-nya menjadi sangat mudah bahwa berkontrak dengan PLN itu hampir mirip berkontrak dengan pasar internasional. Sehingga dalam hal ini tentu saja bagaimana kita mengatasi agar kesenambungan keandalan pasukan energi primer dan juga kesenambungan keandalan pasukan listrik ini dilakukan bukan hanya dalam bentuk reaktif, tetapi juga bagaimana kita bisa melakukan suatu antisipatif.